Fajar, Fasih Fajar, 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 oh don't funny, don't funny, shooting for my, yes, 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 yes. PEMINAT INDONESIA Peminat Indonesia meraih kejayaan pasukan mereka Benamuetnam dalam aksi separuh akhir Sukansi 2023 di Kamboja. Indonesia menikmati salah satu hari terbaik dalam sepak bola mereka di Sukansi setelah sekian lama. Mana tidaknya apabila mereka menamatkan kemarau 12 tahun guys, 12 tahun tanpa kemenangan ke atas Vietnam. Dalam aksi separuh akhir Sukansi 2023 bagi acara bola sepak lelaki, Indonesia cemerlang menewaskan Vietnam 3-2 dengan cara yang sangat dramatis. Beraksi dalam 10 pemain untuk 30 minit terakhir, kemudian sempat melakukan jaringan sendiri guys. Itu secara tidak sengaja, namun tua ternyata milik Indonesia kali ini. Sekuat Garuda muda turun dengan rekod tidak baik berhadapan dengan Vietnam. Namun, mendahului terlebih dahulu menerusi komang teguh apabila separuh masa pertama iaitu minit ke-10. Vietnam berjaya menyamakan kedudukan sebelum rehat menerusi Nguyen Wantung pada minit ke-36. Pada masa ke-2, Indonesia kembali dihadapan pada minit ke-53. Namun, pada minit ke-60, keadaan kelihatan semakin tidak memihak kepada Indonesia. Pemain utama mereka, Pratama Arhan, dibuang padang kerana kesalahan. Kat kuning ke-2. Keadaan menjadi semakin tegang buat Indonesia apabila Bagaskapa tertampan bola kegawang sendiri pada minit ke-79. Ternyata, aksi yang telah berlarutan selama 30 minit lagi bukan pilihan terbaik untuk Indonesia yang beraksi dalam 10 pemain. Lalu, pada masa kecederaan sebelum wisil penamat, Taufani Maslihuddin mencetak gol kemenangan dengan rembatan menyilang dari luar kotak penalti dan masuk. Tamat perlawanan Indonesia berjaya 6-6-3-2 dan marah ke final menentang sama ada Thailand atau Myanmar yang turun beberapa jam selepas aksi mereka. Mari kita saksikan jaringan-jaringan yang telah dicetak oleh pasukan timnas Indonesia saat berlagah dengan pasukan Vietnam. Langsung kita saksikan klip video ini. Jom! Ini saat-saat yang begitu menggemparkan ya, Masya Allah. Jaringan-jaringan yang telah dicetak oleh Indonesia, gol! Minit ke-9, 56 saat sudah mendapat 1 gol ya dari pasukan timnas Indonesia. Mereka sangat berenergi ya. Dengan melakukan hanya dengan tandukan, 1 jaringan dilakukan oleh Komang. Oh, memang cantik guys. Dengan lontaran yang tepat lepas itu, langsung disambut oleh Komang dan dapat menghasilkan 1 jaringan. Oke, kita saksikan pula lontaran kedua yang telah dilakukan oleh Pratama Arhan. Yang ini juga jaringan yang berkelas dunia. Cantik dan juga sangat tepat lontaran ini. Menghasilkan jaringan yang kedua oleh pasukan timnas Indonesia. Yuk kita saksikan. Oke, lontar. Oh, tengok. Shooting! Tepat! Memang tepat dia punya jaringan. Macedo Ferdinand! Macedo Ferdinand! Alhamdulillah! Kembali Asia. Memang sangat... Sangat... Aksi yang dilakukan memang hebat. Pada cabang-cabang bola, saya suka 32. Oke, yang ini adalah jaringan yang ketiga. Bagi saya inilah jaringan yang sangat powerful, yang sangat cantik, yang sangat memang keren guys. Kita saksikan jaringan yang ketiga yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia. Jom! Oke, tengok. Mereka ramai-ramai. Turun. Oke, membawa naik. Oke, pas. Oke, tengok nih. Ini cantik nih. Sorry! Oke! Sangat jelas. Sangat lurus. Sangat powerful. Sangat cantik. Jaringan ketiga yang telah dilakukan oleh Indonesia. Indonesia! Kembali mencetak gol! Mencetak gol! Dalam situasi-situasi yang sangat-sangat-sangat menyakitkan. Mohon, Indonesia. Bung Doni. Sangat-sangat menyakitkan. Buat Indonesia, Bung Doni. Sebuah gol yang sangat. Itu. Tiga jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia sangat dramatis. Ketika satu jaringan itu tidak sengaja membuat pasukan Vietnam dapat satu jaringan. Itu tidak sengaja. Namun apapun di sini, dengan hanya bermain dengan 10 orang, ternyata di sini pasukan timnas Indonesia telah menunjukkan kebolehan mereka bahwa apabila mereka betul-betul melakukan skill, mereka menggunakan skill yang ada pada pasukan timnas Indonesia, walaupun 10 orang bisa juga mengalahkan pasukan Vietnam. Setelah 12 tahun Indonesia, akhirnya, kali ini Indonesia berjaya menewaskan Vietnam. Walaupun, Pratama Arhan mendapat terkeluar, dikeluarkan untuk, apa ini, dia dapat kad dua, kad kuning. Jadi, kedudukan Indonesia itu tidak melemahkan semangat tim. Dan inilah bukti bahwa pasukan timnas Indonesia ini adalah satu pasukan yang kalau di Asia Tenggara ini kita nampak kelebihan dan juga skill yang diperolehi oleh mereka saat menentang dengan Vietnam. Dan, akhirnya, Indonesia telah berjaya masuk ke final. Dan semoga untuk final nanti, Indonesia dapat meningkatkan lagi skill itu untuk menentang pasukan lawan karena ini adalah untuk final. Bayangkan, final ini menunjukkan siapa yang akan menjadi juara untuk sukan Sih 2023. Saya yakin dan percaya Indonesia pasti akan mendapat hasil yang baik untuk perlawanan di final nanti. Jadi, guys, ini adalah satu momen yang menarik bagi saya. Tiga jaringan yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia menentang Vietnam. Jadi, itu saja. Semoga pasukan timnas Indonesia akan memperolehi emas untuk perlawanan final nanti untuk sukan Sih 2023. Malaysia tidak dapat menyertai, tidak dapat meneruskan, guys. Apa boleh buat? Namun, walaupun begitu, saya dari Malaysia mendoakan karena Indonesia layak. Saya mendoakan semoga pasukan timnas Indonesia berjaya untuk mendapat emas untuk final nanti. Itu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.